Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi juga oleh gereja ortodoks dan gereja anglikan. Santo dan santa dulunya juga seperti kita, yang saat ini terus berjuang untuk hidup kudus. Mereka pernah jatuh bangun dalam iman, terjerat dalam dosa, hingga dengan penuh perjuangan hidup dalam kekudusan, bahkan memperoleh mahkota kemuliaan surgawi. Mereka juga berasal dari berbagai latar dan negara, bahkan tak semuanya adalah katolik sejak lahir. Sahabat katolik ukrain, inilah santo dan santa dalam gereja katolik yang berasal dari keluarga muslim, di mana setelah mereka dibaptis menjadi katolik, mereka dikanonisasi menjadi orang kudus. 1. Santo Ahmed Santo Ahmed adalah kepala negeri Lerida, yang saat ini adalah wilayah Katalonia, Spanyol. Ia hidup saat Spanyol berada di bawah kekuasaan bangsa Mor. Santo Ahmed kemudian mengikuti panggilannya menjadi pengikut Kristus, dan dibaptis menjadi katolik, bersama kedua adiknya, yaitu Zaida dan Zoraida. Setelah menjadi katolik, ia mendapat nama baptis baru yaitu Bernard. Santo Ahmed kemudian mencoba memperkenalkan iman katolik kepada sang kakaknya, namun hal ini kemudian diketahui oleh penguasa bangsa Mor. Ia pun ditangkap dan diserahkan ke tangan Al-Gojo, hingga ia menemui mahkota kemartirannya di surga, menjadi martir mati demi Kristus. Keberanian Santo Ahmed ini menjadi teladan hingga ia dikanonisasi menjadi santo. Setiap tanggal 1 Juni, gereja katolik memperingati pesta Santo Ahmed. 2. Santa Gracia dari Lerida Santa Gracia Lerida adalah adik kandung dari Santo Ahmed. Bersama dengan kakaknya, yaitu Santo Ahmed, ia pun mengikuti panggilannya menjadi katolik. Setelah dibaptis menjadi katolik, ia mendapat nama baru, dari Zaida menjadi Gracia. Bersama Santo Ahmed, ia pun menjadi martir mati demi Kristus karena imannya. Gereja kemudian mengkanonisasinya menjadi santa dengan nama Santa Gracia dari Lerida. Lerida sendiri adalah tempat asalnya yang saat ini ialah Catalonia Spanyol, dan Santa Gracia, pestanya diperingati setiap tanggal 21 Agustus. 3. Santo Abo dari Tbilisi Santo Abo adalah sosok kudus yang dihormati gereja katolik. Ia lahir di Baghdad, Irak pada abad ke-8 dan dibesarkan sebagai seorang muslim. Saat berkunjung ke Georgia, Santo Abo berjumpa dengan para imam dan uskup. Disinilah, ia mulai tertarik akan iman Kristiani hingga terpanggil. Santo Abo sempat khawatir akan konsekuensi jika ia berpindah agama. Namun cintanya yang besar kepada Tuhan Yesus, membuat ia akhirnya dengan berani memberi diri dibaptis, dan secara terbuka mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus yang baru. Ia pun ditangkap oleh para penguasa Arab di Georgia, hingga dieksekusi dan menjadi martir mati demi Kristus. Santo Abo kemudian dikanonisasi menjadi Santo, dengan nama Santo Abo dari Tbilisi. Ia menjadi pelindung kota Tbilisi, ibu kota negara Georgia. Tak hanya dihormati oleh gereja katolik, Santo Abo juga dihormati oleh gereja ortodoks Georgia. Pestanya diperingati setiap tanggal 8 Januari. 4. Santa Yosefina Bakita Santa Yosefina Bakita adalah sosok kudus yang lahir pada tahun 1868 di Darfur, negara Sudan, benua Afrika. Di usia yang masih 8 tahun, ia diculik para pedagang budak asal Arab untuk dijual. Ia juga dipaksa oleh para pedagang budak untuk memeluk Islam, hingga namanya diubah menjadi Bakita. Bakita pun dijual beberapa kali dan banyak mengalami penderitaan. Hingga pada tahun 1883, wakil konsul Italia di Sudan bernama Kalisto Legnyanyi, menyelamatkan Bakita dengan membelinya dan memasukkannya dalam sebuah biara katolik di Venezia, Italia untuk dirawat oleh para suster. Selama dirawat dengan penuh kesabaran oleh para suster, ia merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bakita pun tersentuh dan terpanggil menjadi katolik, hingga ia pun memberi diri di baptis pada tahun 1890 dan mendapat nama baru, Yosefina Bakita. Pada tahun 1893, Bakita terpanggil menjadi biarawati, hingga ia pun menjadi suster di biara suster Canossian, Venezia, Italia. Suster Bakita pun yang dulunya mengalami penderitaan, kini berubah drastis menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kesederhanaan, dan sukacita. Ia pun menutup usia pada tahun 1947. Banyak orang mengalami rahmat dan mujizat melalui perantaraannya, hingga pada tahun 2000, ia dikanonisasi menjadi Santa Yosefina Bakita dan menjadi orang kudus pertama asal negara Sudan. 5. Santo Aurelius dari Cordoba Santo Aurelius adalah sosok kudus di masa kekuasaan bangsa Moor di Spanyol. Santo Aurelius adalah seorang Muslim yang dibesarkan dari seorang ayah yang beragama Islam dan ibu yang beragama katolik. Kedua orang tuanya meninggal saat Santo Aurelius masih kanak-kanak. Ia pun dibesarkan oleh bibiknya yang beragama katolik, hingga Santo Aurelius terpanggil dan memberi diri di baptis menjadi katolik. Saat dewasa, Santo Aurelius kemudian menikah dengan seorang wanita Muslim berdarah campuran Moor dan Spanyol. Wanita tersebut bernama Sabi Goto. Sabi Goto kemudian mengikuti suaminya, yaitu Santo Aurelius, menjadi katolik. Di bawah hukum syariah, semua wanita kala itu diwajibkan mengenakan cadar di tempat umum. Ketika penguasa bangsa Moor melihat istri Santo Aurelius yang tak lagi memakai cadar, Santo Aurelius dan istrinya diberi waktu empat hari untuk mengakui kesalahan dan meninggalkan iman mereka. Akan tetapi Santo Aurelius dan istrinya dengan berani mengakui iman mereka kepada Tuhan Yesus secara terbuka, hingga mereka pun dipenggal dan menjadi martir mati demi Kristus. Peristiwa ini terjadi pada tahun 852 di Cordoba, Spanyol. Santo Aurelius kemudian dikanonisasi menjadi Santo, dan pestanya diperingati setiap tanggal 27 Juli. 6. Santa Natalia dari Cordoba Santa Natalia dari Cordoba adalah istri dari Santo Aurelius. Sebelum menjadi katolik, ia bernama Sabi Goto. Setelah menjadi katolik mengikuti suaminya yaitu Santo Aurelius, Sabi Goto mendapat nama baptis baru yaitu Natalia dan tak lagi memakai cadar. Hingga ia pun mengalami penganiayaan oleh penguasa bangsa Moor dan dipenggal bersama suaminya yaitu Santo Aurelius. Natalia pun menjadi martir mati demi Kristus, dan ia dikanonisasi menjadi santa dengan nama Santa Natalia dari Cordoba. Pestanya diperingati setiap tanggal 27 Juli bersamaan dengan suaminya yaitu Santo Aurelius. 7. Santo Adolfus dari Cordoba Santo Adolfus adalah sosok kudus asal Cordoba, Spanyol. Ia lahir dari orang tua yang berbeda keyakinan. Ayahnya adalah seorang bangsawan Muslim Arab, dan ibunya adalah seorang katolik Spanyol. Santo Adolfus dibesarkan secara Muslim. Ketika dewasa, Santo Adolfus terpanggil menjadi katolik, hingga ia pun memutuskan memberi dirinya di baptis menjadi katolik. Keputusan ini membuat ia dianiaya oleh penguasa bangsa Moor di Spanyol, yaitu Abdurrahman II, hingga menemui mahkota kemartirannya, yaitu menjadi martir mati demi Kristus. Santo Adolfus kemudian dikanonisasi menjadi kudus, dengan nama Santo Adolfus dari Cordoba. Reliqui atau peninggalan Santo Adolfus terdapat juga di Indonesia, yaitu di gereja katolik Paroki Rokudus Halilulik, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 8. Santa Maria dari Lerida Santa Maria dari Lerida adalah adik kandung dari Santo Ahmed. Sebelum menjadi katolik, ia bernama Zoraida. Ia pun kemudian terpanggil lalu memberi diri di baptis menjadi katolik, bersama saudara-saudarinya, yaitu Santo Ahmed, dan Santa Gracia dari Lerida. Zoraida kemudian mendapat nama baptis baru, yaitu Maria. Ia menjadi martir mati demi Kristus oleh penguasa bangsa Moor. Pestanya diperingati setiap tanggal 21 Agustus, bersamaan dengan saudarinya, yaitu Santa Gracia dari Lerida, adik dari Santo Ahmed. 9. Santo Abraham dari Bulgaria Volga Santo Abraham dari Bulgaria Volga adalah sosok kudus yang berasal dari kerajaan Islam Bulgaria Volga. Walau memiliki nama yang sama, namun kerajaan Bulgaria Volga bukanlah negara Bulgaria saat ini, melainkan kerajaan Islam di Rusia, yang saat ini adalah wilayah Tata Arstan negara Rusia. Santo Abraham dari Bulgaria Volga adalah seorang pedagang beragama Islam yang memiliki sikap yang baik dan ramah terhadap orang miskin. Seiring berjalan waktu, ia terpanggil menjadi pengikut Kristus hingga memberi diri di baptis. Keputusannya ini membuat banyak rakyat Muslim di kerajaan Bulgaria Volga membujuknya untuk meninggalkan iman Kristianinya. Santo Abraham tak goyah hingga ia pun dianiaya dan menemui mahkota kemartirannya menjadi martir mati demi Kristus. Banyak mujizat terjadi melalui perantaraannya, terlebih memohon doa kesuksesan dalam usaha dan dagang serta menyembuhkan orang sakit. Ia pun dikanonisasi menjadi santo dengan nama Santo Abraham dari Bulgaria dan dihormati oleh gereja Ortodoks Rusia dan gereja Katolik. Pestanya diperingati setiap tanggal 1 April. 10. Beato Antonius Neyrot Beato Antonius Neyrot adalah sosok yang berbahagia asal Italia. Ia lahir pada tahun 1425 dan merupakan seorang biarawan dominikan. Saat mulai mewartakan iman Katolik di berbagai wilayah di Italia, kapalnya dibajak oleh bangsa Mor. Ia pun diculik dan diperlakukan buruk serta diasingkan ke Tunis, ibu kota negara Tunisia. Beato Antonius Neyrot dipaksa meninggalkan imannya hingga ia pun meninggalkan iman Katoliknya demi keselamatan hidupnya. Antonius Neyrot kehilangan imannya dan mulai menerjemahkan Al-Quran. Ia diadopsi oleh Raja dan dinikahkan dengan seorang wanita Muslim Turki. Suatu ketika Antonius Neyrot menerima kabar bahwa pembimbing rohaninya selama di Ordo Dominikan, yaitu Pastor Antoninus, meninggal. Antonius Neyrot pun terpukul hingga ia berubah pikiran dan kembali memeluk iman Katoliknya, serta sudah siap menerima segala konsekuensi. Pada hari Minggu Palma tahun 1460, ia berjumpa dengan seorang imam Dominikan, lalu memberi diri bertobat, kembali menjadi Katolik, serta menerima pengampunan. Antonius Neyrot pun dengan berani mengakui bahwa dirinya telah kembali menjadi Katolik di hadapan Raja dengan mengenakan pakaian imam Dominikannya hingga menemui mahkota kemartirannya. Antonius Neyrot dilempar dengan batu dan menjadi martir mati demi Kristus pada hari Kamis Putih tahun 1460. Banyak mujizat terjadi melalui perantaraannya hingga pada tahun 1767, ia di beatifikasi menjadi Beato yang kelak bisa menjadi santo. Sahabat Katolik Ukraine itulah 10 sosok kudus dalam gereja katolik yang berasal dari keluarga muslim. Semoga kisah mereka menguatkan iman kita, dan semoga kita semakin bertumbuh dalam iman harap dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya para kudus Allah, doakanlah kami. Salve! 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 Salve!